Roma 12 ayat yang ke-15 Satu ayat saja mari kita dengar pembacaan ini Saya baca satu kali, kemudian saya mengajak kita Untuk membaca bersama-sama Roma 12 ayat yang ke-15 Volume yang kecilkan sedikit Bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita Dan menangislah dengan orang yang menangis Mari setelah-setelah bersama-sama dengan saya membaca satu kali Dan kemudian saya mau ajak kita hafalkan ayat yang sederhana ini Dua, baca bersama-sama Tiga, bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita Menangislah dengan orang yang menangis Mari coba kita hafalkan ayat ini Dua, tiga Bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita Dan menangislah dengan orang yang menangis Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia Ayat ini diakhiri dengan tanda seru Sebuah kalimat jika diakhiri dengan tanda seru Apakah arti kalimat tersebut? Apa maksud kalimat itu kalau tanda seru? Berupa perintah Bisa berupa warning juga Alas Biasanya kalau bilang alas Tapi bagi tanda seru ya Jadi sebuah peringatan Sebuah warning Dan umumnya berupa sebuah perintah Tepat sekali Jadi ayat yang sudah kita hafalkan ini Coba kita hafal lagi bersama-sama Dua, tiga Bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita Dan menangislah dengan orang yang menangis Mengapa tidak mudah? Oleh sebab Di dalam hati setiap orang Di dalam diri setiap manusia Ada pergumulan yang Baku Yaitu peperangan melawan Sifat Dasar kita Yang sudah cemara karena dosa Yang membuat kita Masing-masing cenderung selfis Cenderung Berorientasi kepada diri sendiri Dan mempentingkan diri sendiri Maka Seringkali Boroh-boroh Mau menangis dengan yang menangis Ikut bersuka cita Dengan orang yang berbahagia saja Belum tentu Kita bisa Ikut bergembira Dengan orang yang bergembira Apakah itu mudah? Di dalam kitab ada contoh-contoh Sudah tentu hafal Kisah mengenai kain dan habil Ada suatu hari Kedua anak Adam ini Beribadah Dan mempersembahkan korban kepada Allah Persembahan kain ditolak Berarti dia tidak sukses Persembahan habil diperkenan oleh Allah Ibadah habil Sukses Tentu orang yang sukses itu happy dan bahagia Apakah kain dapat ikut bersuka cita bersama dengan Habil yang bahagia? Kita tahu ceritanya bagaimana? Apakah kain itu senang? Tidak Dia jelas Dia sakit hati Dan ujung-ujungnya Dia membunuh adiknya sendiri Tidak gampang itu bersuka cita Dengan orang yang berbahagia Dalam kitab peraja-raja ada sebuah kisah yang lain Ada dua orang wanita Sama-sama melahirkan Anak Yang satu memiliki bayi Yang lain juga memiliki bayi Dan malam hari Mereka juga tidur bersama Ketika panggung pagi hari Anak yang seorang Kedapatan sudah tewas Karena rupanya Pada malam si ibu kurang sadar Dia tidur Berbalik Dan dia nindih anaknya Anaknya itu tidak bisa bernafas Sehingga anak itu meninggal dunia Tapi ibu yang satu ini Dia bukan ikut berbahagia Karena ibu yang satu masih punya anak Dia malah kemudian mengakui Bahwa anak yang hidup itu adalah Anaknya Yang mati niat adalah anakmu Bukan anakku Mereka bertengkar disana Bagaimana mau membuktikan Bahwa anak yang hidup ini Milik Siapa Akhirnya Kisah itu Berakhir di depan Raja Salomo Masing-masing Mengakui ini adalah anaknya Lalu Salomo yang bijaksana itu Dia mempunus Dia minta pedang Lalu dia berkata Karena masing-masing Mengaku anak ini Miliknya Begini saja Kita belah dua Satu Separuh buat Ibu yang ini Separuh buat Ibu yang itu Lalu kita tahu Kisah itu berakhir dengan Ibu yang asli berkata No jangan baginda Jangan belah anak itu Biarlah anak ini Berikan kepada Dia Masih penting buka anaknya Daripada anakku Dewas Di belah Pedang baginda Kita melihat Ibu yang satu Tidak bisa ikut bersuka kita Dengan ibu yang lain Memang anaknya Sudah Meninggal Tetapi Bukankah ibu yang satu ini Anaknya masih hidup Harusnya bisa ikut bersuka kita Dengan ibu yang satu Tapi dia tidak bisa bersuka kita Mengapa? Karena Iri hati Karena Servis Mementingkan diri sendiri Maka banyak kejahatan Bisa Dihasilkan Karena Iri hati Hari Jumat kemarin Kita baru saja Bersahari bersama-sama Tentang Hikmat Yang berasal dari atas Dan hikmat Yang berasal dari dunia Hikmat yang berasal dari dunia Itu mempentingkan diri sendiri Dan waktu mempentingkan diri sendiri Hasilnya adalah Iri hati Dan pertengkala Tidak mudah Untuk bersuka-cita Dengan orang Yang sedang berbahagia Coba kita bayangkan Kalau Anda atau saya Kita buka usaha Kita boleh Bayangkan Contoh Usaha apa saja Yang gampang Kita buka rumah makan Lalu di satu Kompleks protokohan Kita buka Rumah makan Beberapa Kiosk Sebelah kita Juga membuka Rumah makan Lalu Tempat dia laris Tempat kita Tidak laris Apa kita bisa datang Berkat kepada dia Lalu ucapkan Congratulations ya Rumah makan Lari sekali Bisa No Kadang-kadang Kadang-kadang orang Menggunakan Cara-cara yang Busuk Untuk Merugikan Mencelakakan Menfitnah Usaha yang lain Yang sukses Dulu Kita dengan yang sukses Tapi malah melakukan sesuatu Yang merugikan Sesaingan bisnisnya Begitulah Hikmat dunia Penuh dengan Kompetisi Dan iri hati Tidak mudah Tetapi Tidak mudah itu Bukan berarti Tidak mungkin Bahkan orang-orang Dunia Yang tidak Religius Bahkan bukan Kristen pun Bisa berbagi Simpati Ada sebuah Kisah Seorang anak Dia melihat Di tetangga Ada Tulisan Disana Papis for sale Dijual Anak-anak anjing Wah anak ini Senang Dengan anjing Dia kepengen punya Seekor anjing Maka dia Satu hari Dia Om pemilik rumah itu Sedang kerja Di alaman rumahnya Jadi dia singgah Tanya Om Ada jualan anjing ya Iya Satunya berapa Lalu Angkal itu mengatakan Twenty bucks Aduh Mahal sekali Aku punya Cuma punya Dua dolar Wah Gimana ini Gak bisa beli Dia bilang Tapi boleh gak Saya cuma Lihat-lihat Yang ke dalam Oh silahkan Angkal itu masuk Anak itu masuk Lihat beberapa ekor Anak anjing Anak anjing itu Begitu ramah Dan lincah Datang goyang-goyang Ekor Mendekati dia Aduh Dia cuma punya Dua dolar Bagaimana bisa Lalu dia berkata Kepada Angkal tersebut Aku dengar Salah seekor Dari anak-anak anjing ini Ada yang Kakinya cacat ya Yang pinjang Yang timpang Oh iya Kata si Pemilik itu Apakah aku boleh memiliki dia Nanti aku nyicil Bayangnya Ya tapi dia Bapak cacat Seumur hidup Kata Si Om ini Anak Kecil itu Tertawa Lalu dia Mengangkat Celananya Kakinya Ternyata Juga pakai Penyangga Besi Dalamnya Anak ini Lahir Polio Dia berkata Aku dilahirkan Dalam Pernah sempat Kena polio Dan sampai sekarang Kakiku juga Pinjang Sudah lirat Anak itu Karena dia pinjang Dia bisa merasakan Perasaan Anak anjing Yang juga Pinjang itu Lalu Pemiliknya berkata Wah Kamu Bisa menjadi Tuan Pemilik anjing Yang tentu Akan sayang dia Seolah hidup Kamu Mempunyai Perasaan yang sama Sudah Kamu boleh memiliki dia Tidak usah bicara Soal uang Terlihat Orang dunia Jadi ini Tidak bicara Mengenai orang Kristen Dia bisa Mempunyai Perasaan Simpati Dan empati Dia bisa ikut Tersuka kita Dengan anak ini Yang kemudian Nanti bisa Melihara anjing tersebut Tapi juga Punya perasaan Bisa ikut Empati Wah Anak ini Dia Ingin Tapi dia tidak Punya uang Dan ternyata Dia juga cacat Dia bisa merasakan Cacat si anjing Jadi saudara Lihat Orang dunia Bisa punya Perasaan Di dalam Dunia Sehari-hari Saudara mungkin Bisa berjumpa Dengan seorang Dia bukan Kristen Tidak peduli Agama Tapi dia bisa Peduli Pada orang lain Saya kadang-kadang Pergi fishing Di pier Atau di lake Kalau sudah sepi Ikan tidak makan Kalau ada orang Dapat Kita bisa tahu Rasaan orang-orang Di sekitar kita Ada yang lihat Wah Tidak ini dapat besar Ada yang kemudian Diam saja Nonton Apa yang mereka pikir Mungkin mereka pikir Harap putus Dia jealous Dia harap Putus saja Supaya dia juga tidak dapat Aku tidak dapat Sudah berapa jam Aku tidak dapat Tapi ada orang yang Simpati Dan empati Dia bisa Tanya di unit Nenek Kamu butuh Tangguk Serokan Lalu dia Lari-lari Bawa serokan Dia Untuk membantu Orang yang Dia tidak kenal Dia sendiri tidak dapat Tapi dia ikut Suka-suka Dengan orang yang Dapat Sudah dia Orang dunia Saja Bisa seperti itu Dalam peristiwa-peristiwa Kalau ada disaster Ada malam Taka Banyak orang Spontan Memberikan Bantuan Apa saja Mereka bisa Ada yang Memberikan Makanan kaleng Ada yang Memberikan Pakaian-pakaian Hangat Ada yang Memberikan Darahnya Mereka tidak Bicara soal agama Mereka tidak Bicara soal iman Mereka memberi Karena apa Sebetulnya Kita ini Manusia Diciptakan Menurut Peta dan Peladan Allah 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 itu Hatinya Baru dengan Simpati Dan empati Di dalam Perjanjian lama Di dalam Ketak Keluaran Dikatakan Kirman Tuhan Kepada orang Israel Janganlah menindas Atau berlaku Tidak adil Terhadap orang asing Ingatlah Bahwa dulu Kamu pun Orang asing Di Mesir Apa arti Kirman itu Kirman itu Menunjukkan Hati Allah Dan Allah Umatnya itu Serupa dengan Dia Yaitu Kamu pernah Merasakan Kamu pernah Mengalami Cobalah Tempatkan dirimu Kepada orang Yang merasakan Mengalami Kalau kamu pernah Menjadi pengembara Sekarang ada Orang asing Datang menumpang Di wilayahmu Jangan tindas Jangan tekan Jangan curangi mereka Karena kamu pun Dulu sebagai pengembara Dan orang Menolong kamu Kalau kamu pernah Ditolong Tolonglah orang lain Jadi perasaan Untuk berbagi Seperti itu Itulah Allah Yang sejati Mengapa dia Merencahakan Dan merampungkan Program keselamatan Karena Allah Berempati Kepada kita Yang Sengsara Dan akan Binasa Karena dosa-dosa kita Allah Merasakan Wah Betapa Nestapanya Orang-orang Yang tertibik dosa Tidak bisa Melawan Kecenderungan itu Tidak mau Berdua Tetapi Kenyataannya Tetap melakukan dosa Maka Allah Memikirkan Bagaimana Supaya orang-orang Ini bisa Dilepaskan Dari belenggu dosanya Dan Diselamatkan Dari kebinasaan Maka Diputusnya Anaknya sendiri Untuk menggantikan Hukuman dosa kita Supaya kemudian Orang yang Percahat Pada Kristus Boleh Mendapatkan Hidup Kristus Dan membuat Mereka Memungkinkan Dimungkinkan Untuk Melawan dosa Itu semua Bermula Dari hati Allah Yang peduli Dan berempati Jadi Kalau orang-orang Yang tidak peduli Agama Dan bukan Kristen bahkan Bisa Kalau mereka Mau Memiliki Rasa Simpati Empati Dan berbagi Baik dalam Sukacita Maupun dalam Keadaan Bukacita Bagaimana Justru dengan Orang-orang Yang menyandar Predikat Persebutan Sebagai Pengikut Kristus Yaitu Saya Dan Saudara-saudara Awas Saudara-saudara Tuhan Istri Pernah Berpesan Bahwa Karena Makin Bertambahnya Keturhakaan Dalam Bahasa Inggris Terjemahan Lain Antara Lawlessness Keadaan Tidak Ada hukum Atau Tidak Peduli Kepada Hukum Tidak Peduli Kepada Aturan Dalam Terjemahan Dan Mesej Dikatakan Karena Makin Meraja Lelahnya Dosa Maka Kasih Kebanyakan Orang Akan Menjadi Dingin Jadi Menjelang Kedatangan Tuhan Sekedua Kali Di dalam Akis 24 Tuhan Istri Beritaukan Bahwa Hati Manusia Akan Semakin Dingin Tidak Berperasaan Menengar Berita Berita Bencana Bencana Dan Musibah Musibah Atau Malapetaka Atau Kesedihan Orang Lain Hati Manusia Yang Semakin Dihidup Bisa Tidak Kerasa Apa-apa Kita Sudah Berkali-kali Mendengar Peristiwa Pernembakan Masal Apakah Hati Kita Masih Tersentak Atau Merasa Aduh Siang Sekali Atau Karena Hidup Ini Harus Berlangsung Terus Life Must Go On Kita Ngaras Apa-apa Ya Sudah Itu Terjadi Di Sana Seperti Baru-baru Di Florida Ya Bukan Kita 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 Sibuk Sendiri Kita Sedang Merayakan Imlek Kita Tidak Merasakan Penderitaan Mereka Sudara Tuhan Istri Sudah Memperingatkan Kasih Kebanyakan Orang Akan Semakin Dingin Apakah Kasih Kita Sebagai Mengikut Kristus Juga Ikut-ikutan Dingin Oleh sebab Itu Firman Tuhan Melalui Rasul-Rasul Paulus Mengingatkan Kita Bersuka Kita Dengan Orang Yang Bersuka Kita Dan Menangislah Dengan Orang Yang Menangis Paulus Sedang Memberikan Nasihat Kepada Jemaat Di Roma Supaya Selain Mereka Sudah Mengerti Dasar-sar Kebenaran Yang Paulus Kuraikan Dari Pasal 1 Sampai Dengan Pasal 11 Maka Di Pasal 12 Pasal Paulus Menangis Menangis Untuk Justru Karena Kita Sudah Mendapatkan Hidup Kristus Hidup Baru Maka Tunjukkanlah Di dalam Kehidupan Nyata Bahwa Kamu Beda Dengan Orang-orang Yang Tidak Mengenal Kristus Hendak Al-Kasih Itu Jangan Pura-pura Dalam N9 Hendak Kamu Saling Mengasih Sebagai Saudara Dan Saling Mendahului Dalam Memberi Orman Dan Seterusnya Kita Mungkin Berkata Ya Tapi Jaman Sekarang Memang Jaman Lain Jaman Semakin Kejam Semakin Jahat Orang Tidak Berperasaan Saudara Perhatikan Jaman Memang Sepertinya Semakin Jahat Tapi Sebetulnya Setiap Jaman Itu Sama Saja Manusia Dari Dulu Sampai Sekarang Tidak Berubah Jika Mereka Tidak Mengenal Kebenaran Tidak Berduli Kepada Tuhan Mereka Bisa Jahat Sekali Kejam Lebih Jahat Lebih Liar Dari Binatang Bahkan Hatinya Bisa Lebih Jahat Dari Iblis Apakah Jaman Tuhan Yesus Lebih Baik Daripada Jaman Kita Sekarang Sudah Perhatikanlah Ketika Tuhan Yesus Hidup Jalan Dunia Ada Seorang Raja Yang Karena Iri Hati Dan Tidak Merasa Aman Takut Takut Direbut Bisa Mengeluarkan Dekrit Keputusan Raja Harus Segera Dilaksanakan Apa Keputusannya Pergi Ke Bethlehem Dan Bantai Semua Anak-anak Di bawah Usia Dua Tahun Itu Dijari Dua Ribu Tahun Yang Lalu Tidak Beda Dengan Sekarang Hati-hati Yang Kejam Bahkan Anak Kecil Pun Bisa Diperkosa Dan Dibunuh Dengan Dalam Dingin Sangat Hati Manusia Itu Sama Kalau Diwarnai Oleh Diri Hati Dan Segala Macam Kecurangan Kebusukan Jadi Jahat Di Luar Biasa Sama Jaman Tuhan Yesus Hidup Orang Bisa Sekejap Saja Anggil Batu Dan Merajam Orang Lain Tidak Lewat Pengadilan Langsung Saja Lajam Bunuh Di Sana Rame Rame Keroyok Lempar Batu Mati Seorang Perempuan Kedapatan Bersinah Diserat Di depan Tuhan Yesus Untuk Mereka Minta Hayat Tuhan Bukankah Perempuan Ini harus Dirajam Mereka Semua 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 Sudah Nantong Batu Siap Untuk Merajam Perempuan Ini Dan Berdaya Itu Sama Saja Hari Ini Sudah Pernah Dapat Posting Di Whatsapp Ada Seorang Atau Sepasang Gadis Dan Pria Muda Ya Mereka Si pria Datang Ke Kaus Gadis Itu Bawakan Makanan Sebetulnya Mereka Tidak Bawa Apa Apa Tapi Orang Di Kampung Itu Tidak Tau Kenapa Mereka Memeropiok Rumah Tersebut Menuduh Pasangan Ini Berbuat Zina Waktu Mereka Masuk Mereka Tidak Sedang Melakukan Apa Apa Yang Mesuh Tapi Mereka Sobena Wena Lalu Menelajangi Kedua Orang Tersebut Setelah Badangkan Gadis Itu Bagaimana Di Dalam Video Itu Dia Sudah Dengan Sambat Memelas Kita Jangan Tapi Mereka Tidak Peduli Lalu Kali Itu Di Arak Keliling Kampung Seperti Itu Sama Dua Ribuan Tahun Lalu Dan Sekarang Sama Tuhan 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 Suka Hidup Dalam Jaman Seperti Itu Ketika Dia Disalipkan Orang Orang Di bawah Tidak Punya Belas Kasihan Secuil Pun Mereka Malah Berjudi Tuhan Jumlah Tuhan Yesus Bersuka Cita Dengan Orang Yang Bersuka Cita Dan Menangis Dengan Orang Menangis Dia Diudang Keperjamuan Kawin Dia Datang Dia Ikut Bergembira Dengan Pasangan Yang Berbahagia Dan Keluarganya Yang Sedang Bersuka Cita Di Sana Tentara Bayangkan Tentu Tuhan Yesus Datang Kesana Dengan Pakaian Yang Pantas Untuk Mahatiri Pesta Pasti Tuhan Yesus Tidak Datang Dengan Satu Pakaian Atau Kostum Yang Cocoknya Untuk Perkabungan Dia Datang Untuk Bersuka Cita Dengan Keluarga Tersebut Bahkan Dia Ikut Support Supaya Keluarga Itu Dan Pesta Itu Betul Betul Gembira Sampai Ke Akhir Maka Ketika Mereka Kehabisan Air Anggur Tuhan Yesus Membuat Mujizah Yang Pertama Ngubah Air Piasa Menjadi Anggur Yang Nikmat Sampai Koki Kepala Di Dapur Mengatakan Bro Ini Anggur Lebih Enak Dari Anggur Kita Itulah Yang Tuhan Dia Lakukan Supaya Keluarga Tersebut Dapat Menikmati Cita Mereka Sampai Pakaian Hari-hari Pesta Tuhan Besuka Kita Dengan Orang Yang Besuka Kita Dia Tidak Disana Malah Cuma Kritik Mereka Berkata Mengapa Kamu Tidak Siapkan Anggur Yang Cukup Udan Tangguh Banyak Banyak Mau Pesta 7 Malam Anggur Sudah Habis Pada Hari Rabu Bagaimana Ini Tidak Tuhan Yesus Tidak Bila Apa Dia Cuma Berkata Isilah Air Di Terpayat Terpayat Itu Lalu Ciduklah Itu Bawa Kepada Pemimpin Pesta Biar Dia Rasakan Tuhan Dengan Senyap Menolong Mereka Karena Dia Mau Bersekutacita Dengan Orang Yang Bersekutacita Saudaraku Kita Perlu Belajar Seperti Tuhan Kalau Ada Orang Yang Gembira Ada Orang Yang Bahagia Marilah Kita Ikut Menyatakan Kita Pun Merasakan Kebahagiaan Mereka Ikut Bersama Makin Memeriahkan Kebahagiaan Mereka Amin Tuhan Berdukacita Dengan Orang Berdukacita Ketika Rasas Meninggal Dunia Tuhan Is Hadir Di sana Dia Melihat Marta Dan Maria Menangis Lalu Kedepan Kubur Dia Melihat Hati Mereka Begitu Hancur Tuhan Juga Ikut Menangis Ayat Terpendek Dalam Alkitab Cuma Dua Patah Kata Di Dalam Bahasa Asli Yesus Menangis Dalam Tuhan Bahasa Indonesia Masih cukup Panjang Maka Menangislah Yesus Dalam Bahasa Asli Cuma Dua Kata Dalam Bahasa Inggris Terjemahkan Jesus Yesus Menangis Dia Ikut Menangis Dengan Orang Menangis Bagi Dia Ikut Menangis Dengan Orang Berdosa Yang Keras Hati Dia Akan Binasa Ketika Dia Melihat Jerusalem Ketika Menunggu Bukit Itu Lihat Kubah Bayu Allah Yang Cemerlang Kemilau Karena Berlapis Emas Di sinari Lebayung Senja Tuhan Yesus Menangis Jerusalem Jerusalem Menangis 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 Tuhan Yesus Tidak Mengutuk Jadi Kalau ada Orang Kristen Seperti Satu Jemaah Dari Kansas Kalau Saya tidak Kelihar Pasal Postur Demonstrasi Melakukan LGBT Dan sebagian Mengutuki Orang Orang Yang Berdosa Itu Sama Saka Tidak Kristian Tuhan Tidak Mengutuki Jerusalem Malah Dan Dia Menangis Dia Berkata Jerusalem Jerusalem Berkali Kalau Memanggil Engkau Seperti Memanggil Anak Anak Untuk Berlindung Di bawah Kepat Saya Tetapi Kalian Tidak Mau Kalian Akan Dibinas Tidak Satu Batu Pun Yang Yang Sebabat Lahi Semua Di Bumi Latakan Tapi Tuhan Tidak Mengeca Mencerca Jerusalem Dia Menangisi Jerusalem Apakah Yesus Hidup Dalam Hati Kita Bila Benar Demikian Marilah Kita Belajar Berbagi Rasa Dengan Orang Yang Bersuka Maupun Orang Yang Duka Bila Ada Orang Yang Berduka Cita Saudara Saudara Marilah Kita Belajar Mengungkapkan Konsen Kita Jika Ada Seseorang Berserita Wah Orang Tua Sudah Sakit Keras Atau Saudara Kandungku Sudah Sekarang Bahkan Sudah Meninggal Dunia Marilah Kita Sebagai Lingkungan Interen Saudara Saudara Seiman Sebelum Kita Bisa Mengungkapkan Suka Cita Dengan Orang Bersuka Cita Beruka Cita Dengan Orang Beruka Cita Di Luar Jauh Belajaran Dalam Lingkungan Yang Kita Kalau Di Antara Kita Yang Sedih Marilah Kita Ikut Merasakan Keprihatinan Mereka Tidak Perlu Sampai Mengeluarkan Air Pata Tetapi Satu Pata Dua Pata Kata Ikut Berduka Cita Ikut Berdalam Sungkawa Dalam Sungkawa Dalam Bahasa Jawa Itu Berarti Ikut Berbagi Rasa Jangan Jangan Orang Sudah Mengungkapkan Bagaimana Dia sedih Kita Seperti Masuk Kepingkanan Keluar Kepingkanan Tidak Rasa Apa Tidak Tidak Bagaimana Kita Bisa Berbagi Rasa Dengan Setiap Orang Yang Dulu Kita Dapat Mengungkapkan Bentuk Bentuk Berbagi Rasa Dengan Berdoa Menaikan Doa Syafaat Kalau Kita Mendengar Di Florida Ada Shooting Seperti itu Lagi Wado Coba Sudah Tempatkan Diri Kita Di Sana Kita Melepas Anak Kita Pagi Sekolah Pagi Tentu Kita Mengharapkan Di sana Aman Di Sekolah Bukan Dan Siang Hari Dia pulang Semua Selamat Tetapi Bayangkan Kalau Kita Sebagai Ayah Atau Ibu Anak Kita Berangkat Sekolah Tengah Tengah Hari Ada Kabar Penembakan Lalu Anak Kita Tidak Pulang Pulang Cuma Pulang Nama Kita Rasa Apa Memang Kita Tidak Mengalami Tapi Kita Berbagi Rasa Kita Tidak Mengenal Mereka Kita Juga Tidak Ada Semua Tidak Pergi Ke sana Tapi Kita Bisa Berdoa Mohon Menghidupan Mereka Apa Yang Bisa Kita Lakukan Dan Bikirkah Jadi Pertama Belajarlah Ungkap Konsol Kita Kedua Belajarlah Ikut Berdoa Sungguh Sungguh Bukan Bahasa Basih Oke I'll give you In my prayer Ada Orang-orang Dia sendiri Tak pernah Berdoa Bila Begitu Bagaimana No Kita Sungguh-sungguh Berdoa Bila Kita Doakan Kita Doakan Yang Ketiga Belajarlah Berbagi Rasa Dengan Memikirkan Cara Untuk Mengerjakan Apa Yang Bisa Kita Lakukan Kalau Perlu Berupa Tindakan Pencegahan Sudah Berkali-kali Peristiwa Seperti Yang Terjadi Di High School Di Florida Sudah Berulang Kali Pernah Terjadi Jadi Apa Si Sebetul Yang Bisa Kita Kerjakan Untuk Mencegah Peristiwa Seperti Apakah Ini Urusan Cuma Gun Kontrol Saja Harus Ikut Demo Supaya Tidak Ada Kebebasan Memiliki Senjata Belum Tentu Meskipun Tidak Lagi Orang Bisa Bebas Membeli Senjata Tetap Orang Bisa Melakukan Kejahatan Dan Kebijakan Tidak Perlu Pake Senjata Api Pakai Pisau Pun Bisa Pakai Racun Pun Bisa Bahkan Bikin Banggu Luncing Pun Bisa Bunuh Orang Tidak Perlu Senjata Api Masalah Itu Di Dalam Hati Bukan Urusan Di Luar Saya Membaca Sebuah Kisah Ini Kisah Nyata Dimuat Dalam Reader's Digest Seorang Guru Dia Seorang Guru Biasa Dia Mengajar Matematika Dia Pandai Membaca Statistik Apa Yang Dia Lakukan Setelah Setelah Ketika Dia Meningat Pertiwanya Seperti Ini Dia Mengalak Sesuatu Hal Setiap Hari Jumat Dia Mita Murid-murid Yang Di Di Kelas 5 Sekolah Dasar Hari Jumat Setiap Anak Diminta Menulis Di Atas Secari Kertas Empat Nama Yang Minggu Depan Kamu Ingin Duduk Salah Satu Bersama Dengan Dia Empat Nama Favorit Kamu Dengan Satu Janji Belum Tentu Keinginan Kamu Digamulkan Atau Dia Minta Setiap Hari Jumat Setiap Anak Menuliskan Siapa Menurut Kamu Selama Satu Minggu Ini Merupakan Murid Teladan Di Dalam Kelas Exception Exception Citizen In Your Class Untuk Apa Dia Minta Nama Nama Itu Seorang Ibu Seorang Ibu Dari Murid Datang Bertanya Mengatakan Apa Pak Tentu Setiap Jumat Dia Dia Katakan Dulu Wah Saya Minta Itu Sebetulnya Ingin Menemukan Pattern Dia Sebagai Seorang Guru Matematika Dari Masukan Masukan Setiap Minggu Ini Dia Membaca Satu Pola Apa Yang Dia Mau Temukan Dia Justru Mencari Bukan Anak Anak Favorit Dia Ingin Mengetahui Siapakah Anak Murid Dari Kelasnya Yang Tidak Disukai Oleh Teman Teman Siapakah Anak Anak Dalam Kelasnya Yang Disisihkan Yang Kesepian Yang Dibulir Sebab Apa Sebab Dia Perhatikan Peristiwa-peristiwa Kekejaman Seperti Penembak Di Sekolah Itu Selalu Dilakukan Oleh Anak Anak Yang Tersisi Anak Anak Yang Dikeluarkan Dari Sekolah Anak Anak Yang Mengalami Kecewaan Dalam Kehidupan Bersama Anak 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 Yang Penuh Dengan Kebaik Kehatian Dan Melakukan Dendam Lampiaskan Kekejaman Kekejaman Karena Dia Terobat Jadi Guru Dengan Cerdik Menemukan Sebab Anak Anak Yang Dibulir Anak Anak Yang Kesepian Anak Anak Yang Dijahati Itu Biasanya Tidak Dilakukan Di Depan Mata Guru Mungkin Mungkin Di Kantin Mungkin Itu Di Restroom Di Playground Guru Tidak Tau Tetapi Dia Cerdik Meminta Masukan Masukan Dia Membaca Pola Dan Dia Tau Siapa Siapa Yang Tersisi Dan Dia Memberi Perhatian Khusus Para Anak Tersebut Dia Mengahamatkan Anak Itu Mengobati Hati Mereka Supaya Dengan Demikian Dia Mencegah Jangan Sampai Anak Anak Itu Satu Hari Bawa Senjata Menembaki Teman Temannya Karena Dia Sakit Hati Tidak Dicintakan Apakah Dulu Itu Seorang Kristen Atau Buka Sekali Lagi Kalau Non Kristen Saja Bisa Punya Perasaan Seperti Itu Mengapa Orang Kristen Tidak Bisa Menyukacita Dan Menyukacita Dan Menangis Dengan Orang Menangis Hari Ini Ketika Memilih Topik Kotbah Sebetulnya Saya bergumul Untuk Dua Hal Apakah Mau Kotbah Sehubungan Dengan Imlek Merayakan Khusus Untuk Kita Orang Orang Keturnan Tiova Atau Kotbah Yang lain Saya Memilih Kotbah Bersukacitalah Dengan Orang Yang Bersukacita Menangislah Dengan Orang Menangis Marilah Kita Sebagai Kristus Belajar Berbagi Rasa Di Dalam Segala Keadaan Baik Dengan Mereka Yang Bersukacita Maupun Dengan Mereka Yang Bersukacita Mau Kasubah Bersukacita